Intro Ular adalah reptil yang tidak berkaki dan bertubuh panjang. Ular memiliki sisik seperti kadal dan sama-sama digolongkan ke dalam reptil bersisik atau sekuamata. Ciri-ciri ular adalah tidak memiliki indera pendengaran sama sekali. Ular tidak memiliki kelopak mata yang dapat dibuka tutup dan matanya selalu terbuka selama hidupnya. Ular menjulurkan lidahnya untuk mendeteksi bau di udara, sementara hidung ular hanya digunakan untuk bernafas. Ular dapat membunuh mangsa dengan racun bisanya. Ada juga ular yang membelit mangsanya dengan kuat hingga mangsanya kehabisan nafas, lalu memangsanya. Apa saja jenis ular tersebut? Lebih jelasnya, yuk kita tonton video ini sampai selesai. Sebelum video dilanjut, yuk klik subscribe, like, dan komen ya. Ular laut, sea snake Berdasarkan hasil penelitian, ular darat yang paling berbisa jatuh pada ular taipan dan mamba hitam. Namun, ternyata ada satu jenis ular yang bisanya mampu mengalahkan ular taipan dan mamba hitam, yakni ular laut belcher. Ular laut ini dikenal sebagai ular dengan bisa paling mematikan di dunia. Semua jenis ular laut memiliki ekor pipih menyerupai dayung, dan sebagian besarnya memiliki bagian bawah tubuh yang pipih, sehingga meningkatkan kemampuan berenangnya. Sebagian besar spesies ular laut dewasa, berukuran panjang antara 120 hingga 150 cm. Ular laut terlihat aktif pada siang dan malam hari. Pada pagi hari dan sore hari, ular ini bisa terlihat di permukaan berjemur di bawah sinar matahari, dan ular ini akan menyelam apabila merasa terganggu. Black Mamba Black Mamba memiliki nama Latin Dendroaspis polylepis. Ular ini terkenal dengan ukurannya yang besar, gerakan yang cepat, dan bisa yang mematikan. Habitat ular ini, yaitu di Sabana, dan hutan dataran rendah di Afrika. Ular Black Mamba memiliki panjang rata-rata 2,5 meter, dengan spesimen terpanjang yang pernah ditemukan mencapai 4,3 meter. Ular berbisa ini, memiliki tubuh yang langsing, dan membantunya untuk bergerak dengan cepat untuk menyerang mangsanya. Mangsa Black Mamba adalah mamalia kecil dan burung. Bisa ini, mampu membunuh manusia dengan tingkat kematian hingga 100% jika korban tidak mendapatkan antibisa. King Cobra King Cobra, mempunyai nama Latin Opiopagus hana, adalah ular berbisa terbesar di dunia. King Cobra dewasa, panjangnya bisa mencapai 6 meter. Habitat King Cobra beragam, seperti hutan tropis, hutan bakau, dataran tinggi, semak belukar, hingga ladang pertanian. King Cobra King Cobra biasanya memangsa ular jenis lain. Namun, King Cobra ini juga memakan reptil serta mamalia kecil saat kekurangan makanan. Ular ini hanya menunjukkan perilaku agresif ketika terganggu atau terpojok. Sebagai tanda peringatan, King Cobra akan mengangkat tubuh bagian atasnya ke atas tanah, melebarkan tudungnya sambil mendesis. Satu gigitan King Cobra memiliki kandungan 7 ml neurotoksin. Kandungan racun ini mampu membunuh 20 orang atau seekor gajah dalam sekali gigit. Gabon Viper Gabon Viper tercatat sebagai ular berbisa terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 213 cm, berat lebih dari 10 kg, dan taring ular ini mencapai 5 cm. Gabon Viper dapat ditemukan di hutan hujan dan daerah tropis lainnya di seluruh Afrika. Ular ini menghabiskan sisa waktu mereka bersembunyi di balik daun. Gabon Viper memiliki racun yang kuat dan umumnya mengkonsumsi hewan pengerat kecil, serangga, dan amfibi. Jika orang yang tergigit ular ini, maka orang tersebut harus segera diobati dan diberi penawar racun, karena gigitan ular ini bisa berakibat kematian. Rattlesnake Sesuai namanya, ular derik adalah jenis ular yang masuk ke dalam keluarga Pit Viper ini menghasilkan bunyi gemerincing dari ujung ekornya. Bunyi tersebut berasal dari zat tanduk kokoh berongga yang berupa ruas-ruas di ujung ekor ular. Saat digetarkan, akan menimbulkan suara yang keras. Terlihat unik dan menarik, ular derik merupakan salah satu spesies ular yang paling berbahaya. Ular ini memiliki racun paling mematikan di antara banyak ular pada umumnya. Saat manusia digigit dari ujung taringnya, korban bisa langsung melemah. Sulit berbicara, bernapas dan penglihatan terasa kabur. Apabila korban gigitan ular derik tidak segera ditangani dan diberikan antibisa, maka akan berakibat pada kematian. Puff Adder Puff Adder adalah spesies ular viper yang sangat berbisa, biasa ditemukan di Sabana dan Padang Rumput dari Maroko dan Arab bagian Barat di seluruh Afrika. Sebagian besar kematian, akibat gigitan ular di Afrika, disebabkan oleh Puff Adder. Ular berbisa ini tidak agresif, kecuali diprovokasi, tetapi cenderung menghuni jalan setapak dan area di mana manusia cenderung menginjaknya secara tidak sengaja. Ular ini diketahui memberikan gigitan menyakitkan, yang menyebabkan pembengkakan ekstrim. Satu gigitan bisa berakibat fatal, yaitu kematian jaringan, disebut juga nekrosis, dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan benar. Reticulatus Pison Jenis ular ini lebih dikenal sebagai retic atau sanja kembang. Retic termasuk ke dalam keluarga Piton. Seluruh keluarga besar Piton tidak memiliki bisa. Ular ini membunuh mangsa dengan cara melilik tubuh mangsanya sampai kehabisan nafas. Retic tercatat sebagai ular terbesar di dunia. Panjang rata-rata retic dewasa adalah 5 sampai 7 meter. Dengan ukuran sebesar itu, retic dapat membunuh orang dewasa sendirian dengan belitannya. Retic termasuk pemakan segala, mulai dari tikus, kelinci, marmut, ayam, bahkan kambing pun bisa jadi menu makannya. Nafsu makan retic termasuk nomor 1 jika dibanding dengan ular lain. Dari ketujuh jenis ular mematikan ini, manakah yang pernah kamu jumpai di alam bebas? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.